Intro Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang sudah cukup tua Tetapi film ini akhirnya tidak pernah tutup usia Film ini menghadirkan cerita yang sangat unik dan sangat luar biasa menarik Karena film ini memiliki unsur-unsur yang erat kaitannya dengan indera penciuman Yang mana penciuman orang tersebut mampu mencium berbagai macam bentuk rupa dan benda di seluruh dunia Dan inilah dia rangkuman film The Perfume Story of Mother Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang dipenjara dengan tubuh yang sangat kurus dan memiliki wajah tanpa dosa Terlihat pemuda itu akan segera diadili dan dieksekusi Yang mana tubuhnya akan disalipkan, seni-seninya akan dihancurkan Dan segala bentuk tagihan cicilan ataupun hutang-hutang yang ada akan auto dilenyapkan Pemuda ini bernama Jen Berlatar belakang di kota Paris, Perancis Tepatnya di sebuah pasar ikan Yang mana pada saat itu harga 1 kilo ikan masih sangat-sangat murah Dan disinilah awal mula kehidupan Jen Tampak seorang ibu pedagang ikan sedang melakukan persalinan di antara usus-usus ikan yang bergelimpangan Dan saat bayi itu lahir, sang ibu justru dengan kejamnya berniat membuat bayinya bersamaan dengan isi perut ikan tersebut Bayi ini adalah Jen Yang masih berumur tidak lebih dari satu jam Layaknya bayi pada umumnya tangisan Jen pun akhirnya membuat sang ibu dihukum Karena telah menelantarkan anaknya tersebut Setelah kejadian yang sangat menyedihkan tersebut Jen pun diserahkan kepada Madam Garlet yang adalah pemilik panti asuhan Kita sebut saja ibu ini ibu Tata Seiring bertambahnya usia, Jen pun mulai belajar untuk berbicara dan mencoba untuk mengenali aroma yang berada di sekitarnya Termasuk, dia juga tidak lupa untuk belajar mengenali aroma dari kentutnya sendiri Saat Jen berusia 13 tahun, ibu Tata kemudian berencana untuk menjual Jen kepada seorang om-om berkepala botak sempurna Dengan tubuh tinggi besar, tampang sangar dan tidak memiliki tato sedikit pun Kita panggil saja dia Om Ma Man Bermodal pengalaman yang terampil dalam memilah dan memilih bibit baru Om Ma Man ini akhirnya menyetujui dan membayar tawaran dari ibu Tata Saat ibu Tata hendak pulang, dia pun dirampok dan dibawa oleh dua orang pria yang identitasnya masih sangat misterius Sin pun berpindah di mana Jen sedang bekerja di tempat Om Ma Man sebagai pemilah kulit binatang Setelah bertahun-tahun bekerja membanting kulit binatang, Jen pun akhirnya diajak untuk pergi ke sebuah kota dan setibanya di kota Jen pun mulai menggunakan indera penciumannya untuk menghirup aroma-oroma ataupun bau-bau yang ada di sekitarnya Jen bahkan tidak segan-segan untuk menghirup bau yang paling busuk di dunia hingga masuk di kedalaman 8.000 meter di dalam lubang hidungnya Saat tengah asik menikmati aroma-oroma yang berhamburan, Jen pun tiba-tiba mencium aroma yang tidak lazim Dan dia kemudian memutuskan untuk mengikuti dari mana aroma tersebut berasal Tak lama setelah itu, Jen pun mulai menyadari bahwa aroma tersebut berasal dari tubuh seorang gadis yang sangat aduhai Dan dengan perlahan Jen mulai mendekati gadis tersebut hingga di saat Jen mulai sangat dekat Gadis itu terkejut dengan kemunculan Jen yang sangat tiba-tiba di belakangnya Dengan mengontrol pikiran untuk terus positif, gadis itu lalu menawarkan buah kepada Jen dan betapa terkejutnya saya Jen dengan cara membabi buta langsung meraih tangan wanita tersebut dan mengendus-ngendusnya layaknya seekor anjing pelacak Sontak saja gadis tersebut lari ketakutan dan berusaha menjauh dari Jen Jen yang terus dihantui oleh rasa penasarnya yang sangat tinggi terus mengikutinya hingga sampai di suatu tempat Jen menemukan gadis tersebut sedang duduk sambil memotong buah yang dia bawa sebelumnya Jen lalu mencoba mendekatinya dan mengendus tubuhnya dari belakang yang mana itu Membuat gadis tersebut pun berteriak saat dia tahu bahwa Jen berada tepat di belakangnya Jen yang panik pun sontak menutup mulut serta hidung gadis tersebut Hingga pada akhirnya gadis itu pun tewas karena tak bisa bernafas Melihat sang gadis yang sudah terbujur kaku Jen pun berencana untuk meninggalkannya Namun naluri indera pencumannya memaksa Jen untuk melakukan sesuatu hal yang lain Jen kemudian merobek pakaian gadis tersebut dan mengendusnya berkali-kali 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 hingga Jen merasa puas Di malam harinya Jen pun hanya termenung dan tidak memiliki rasa penyesalan atau takut sedikitpun tentang apa yang telah dia lakukan Jen hanya merenung hidupnya dan berpikir tentang bagaimana cara untuk mengambil aroma dari tubuh gadis yang telah dia buat tadi Sin kemudian berpindah di rumah tua milik seorang pembisnis pembuat parfum yang dulu sempat jaya di masa mudanya Tapi tidak di masa yang sekarang Dan orang ini bernama Bapak Giuseppe Kita panggil saja Pak John Pak John yang pada saat itu sedang tertidur tiba-tiba terbangun mendengar seseorang telah menggedor pintu rumahnya Dan saat pintu itu dibuka betapa tidak terkejutnya saya bahwa yang datang adalah Jen Jen datang dengan tujuan untuk mengantarkan pesanan kulit kambing yang Pak John pesan dari Om Maman Pak John kemudian menyuruh Jen untuk membawa kulit kambing itu ke dalam ruangan pembuatan parfum Yang mana di ruangan tersebut terdapat berbagai macam minyak berupa minyak dasar esensial nabati dan yang berada di pojok ruangan tersebut Kemungkinan adalah minyak tanah yang saat ini keberadaannya sudah sangat-sangat langka di pasaran Dengan rasa kengin tahuan yang sangat tinggi Jen berencana untuk belajar dengan Pak John Untuk mengekstraksi sebuah aroma dari apa yang telah ia cium Dan tanpa malu-malu Jen akhirnya menawarkan diri untuk menunjukkan bakatnya Dalam membuat parfum yang mana hasilnya membuat Pak John seakan-akan berada di dalam surga Dan itu membuat Pak John menjadi takjub kepada Jen Kesokan harinya Pak John kemudian mendatangi Om Maman untuk membuat kesepakatan agar Jen mau bekerja dengannya Setelah mengetahui apa yang telah Pak John tawarkan Om Maman ini pun lalu menyetujui tawaran dari Pak John Singkat cerita Jen yang saat itu telah bekerja dengan Pak John membuat bisnis Pak John akhirnya berkembang dan mengembalikan kejayaannya seperti di masa mudanya Dan sebagai gantinya Jen pun meminta Pak John untuk mengajarkannya cara menangkap sebuah bau Agar Jen bisa menangkap aroma dari tubuh manusia terutama dari tubuh seorang wanita Pak John akhirnya memperlihatkan alat penyulingan minyak dan memberikan beberapa teori untuk membuat parfum Dan tiba di mana saat Jen sedang melakukan eksperimen Betapa terkejutnya Pak John saat dia mengetahui Jen sedang melakukan percobaan menangkap bau dari sebongkah tembaga besi kaca Bahkan kucing peliharaan Pak John pun jadi korbannya Dengan nada bicara yang sedikit lantang Pak John mengatakan bahwa dia tidak mungkin bisa menangkap bau dari tembaga besi bahkan bau dari tubuhnya sendiri Mendengar hal tersebut Jen akhirnya pingsan hingga dia menderita sebuah penyakit entah penyakit apa itu saya pun juga tidak tahu Dan hal itu membuat Pak John menjadi sangat panik Beberapa hari setelah Jen sembuh Jen kemudian bertanya kepada Pak John tentang cara lain untuk menangkap sebuah bau Yang mana Pak John lalu memberitahukan kepada Jen sebuah teknik untuk menangkap bau yang mana secara teori Teknik tersebut dapat menangkap bau dengan menggunakan lemak murni sebagai medianya Pak John yang tidak tahu menahu tentang teknik tersebut menyuruh Jen untuk pergi ke sebuah kota bernama Grezy Dan dengan kebaikan hatinya Pak John menyertakan sebuah surat pengantar agar nantinya ketika Jen tiba di kota tersebut Dia tidak lagi luntang lantung ataupun menjadi pengangguran di kota tersebut Sebelum Jen pamitan, Jen memberikan kurang lebih 100 macam formula atau resep pembuatan parfum kepada Pak John Sebagai bentuk penghormatan terakhir Sampailah di detik-detik terakhir Pak John Dimana saat ia tertidur dengan tawa kecil di wajahnya Ia tidak pernah lagi terbangun dari tidurnya Setibanya di kota Grezy, Jen kemudian menunjukkan surat pengantar yang diberikan oleh Pak John dan Jen Kemudian dipekerjakan di sebuah tempat pembuatan parfum Setelah berbulan-bulan Jen bekerja di tempat tersebut Disinilah tekad dan ambisi Jen yang sangat brutal mulai dimunculkan di atas permukaan Yang mana pada saat itu, Jen melakukan pembuatan terhadap teman satu kerjanya hanya untuk eksperimen yang ia lakukan Namun sayangnya, eksperimen tersebut gagal total Akan tetapi, Jen bukanlah seorang pecundang yang hanya menyerah begitu saja terhadap nasibnya Ia lalu membuka micet dan memesan wanita pemuas hasrat Yang mana ketika mereka bertemu, wanita tersebut membawa seekor anjing Dan saat mereka berdua telah berada di dalam sebuah kamar Wanita tersebut lalu membuka seluruh pakaiannya Hingga tidak ada satu benang pun yang menutupi tubuhnya Tapi sangat disayangkan bahwa adegan yang sangat dinantikan oleh jutaan penonton Telah dihancurkan oleh indera penciuman Jen Yang mana saat itu, Jen tetap fokus pada satu tujuan Yaitu menangkap bau dari tubuh wanita tersebut Tak ingin membuang-buang waktu yang ada Jen kemudian membuka wanita itu Lalu mengundulinya dan melumurinya dengan lemak binatang Yang mana lemak ini bertujuan untuk menyerap aroma dari tubuh wanita itu Dan nantinya lemak-lemak ini akan dipanaskan untuk menghasilkan minyak yang beraroma Sama seperti tubuh wanita tersebut Dengan kerja keras dan tekad pantang menyerah Jen pun akhirnya berhasil menangkap aroma dari tubuh seorang manusia Namun keberhasilan ini bukanlah akhir dari kekejian Jen Karena seperti yang diajarkan Pak John Bahwa untuk membuat sebuah parfum Dia harus mengumpulkan beberapa minyak Untuk kemudian dipadukan agar nantinya Dapat menimbulkan aroma yang selaras Dan oleh sebab itu Pembukaan dan pembukaan terus terjadi Sehingga hal tersebut menimbulkan teror Yang sangat mengerikan di kota Gresy Di mana para korbannya adalah wanita-wanita yang masih sangat muda Dan lebih tepatnya Bukanlah ibu-ibu rumah tangga yang sudah sangat senior Para petinggi pun mulai keteteran Untuk mengungkap kasus pemukuman yang terus terjadi Hingga memunculkan beberapa dugaan Tentang motif si pelaku Bahwa pelaku adalah seorang maniak seks Namun dugaan tersebut langsung dipatahkan oleh beliau ini Karena korban tersebut mati dalam kondisi yang masih sangat rapat dan rapi Namun karena korban mati dengan kondisi kepala yang telah digunduli Mereka menduga bahwa pemukuman tersebut adalah seorang kolektor pengoleksi rambut Dan untuk mencegah aksi pemukuman yang terus terjadi Pemerintah pun menghimbau seluruh masyarakatnya Untuk terus waspada dan efek samping dari teror tersebut Jelas sangat terasa di mana para warga akhirnya saling membuka satu sama lain dengan indikasi Seperti salah lihat, salah kira, dan bahkan salah pikir Di sisi lain, Jen dengan keganasan dari lubang hidungnya Telah berhasil mengumpulkan beberapa botol minyak dari tubuh manusia Dan target terakhirnya adalah seorang gadis bernama Lora yang sangat muda dan cantik tentunya Yang mana ayahnya ternyata adalah orang yang sangat penting di pemerintahan Dimana sebelumnya, kita sudah diperlihatkan dengan sosok beliau dan dia Bernama Bapak Antoni Kita panggil saja beliau Bapak Anton Dikarenakan beliau ini memiliki ikatan batin yang sangat kuat Dan memiliki perasaan yang buruk terhadap keselamatan anaknya Beliau pun memutuskan untuk membawa Lora pergi meninggalkan kota Gracie Dan dari kejauhan, Jen mulai menyadari bahwa ternyata aroma dari tubuh Lora perlahan menjauh dari penciumannya Jen pun kemudian bergegas untuk mengejar Lora Lalu di tempat Jen bekerja, seorang pemuda mulai mencari Jen Dan saat pemuda itu melewati sebuah ruangan, dia melihat seekor anjing menarik sebuah pakaian dari dalam tanah Yang mana anjing ini milik wanita panggilan yang dibuat oleh Jen tempoh hari Pemuda itu lalu mencoba melihat lebih dekat dan dia menemukan rambut yang telah tertimbun di dalam tanah tersebut Laporan pun akhirnya sampai ke pihak yang berwajib dan dengan segala bukti yang ada Pemerintah pun segera memberikan perintah penangkapan terhadap Jen Kembali kepada Lora dan ayahnya yang sedang berada di penginapan Yang mana menurut sang ayah bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman dan nyaman Akan tetapi tempat tersebut tetap diketahui oleh Jen Yang mana penciuman dari lubang hidungnya tetap dapat mencium aroma tubuh dari Lora Alhasil, Jen berhasil menemukan Lora dan dia segera mengeksekusinya di tempat itu juga Saat pagi tiba, betapa terkejutnya Pak Anto saat melihat anaknya telah mat dengan kondisi yang mengenaskan Dan tidak jauh dari tempat tersebut, Jen pun berhasil membuat parfum yang selama ini dia idam-idamkan Bersamaan dengan hal itu, dia kemudian disergap oleh rombongan petugas yang siap menembaknya kapan saja Jika Jen melakukan perlawanan terhadap petugas Jen yang tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri kepada petugas Akhirnya diinterogasi guna mencari informasi lebih lanjut tentang apa motif dari aksi pemburuannya tersebut Sampailah pada hari di mana Jen akan dieksekusi mesti yang mana para petugas akan membawanya ke tempat penghukuman Namun Jen yang sama sekali tidak memiliki kealian beladiri sedikitpun dan hanya berbekal para pemiliknya Ia berhasil melumpuhkan para petugas sekaligus petinggi dan kemudian Menyamar menggunakan baju petugas untuk kemudian mendatangi tempat pengeksekusian Ketika Jen telah berada di panggung penghakiman Kita akan dibuat terkejut di mana Algojo bertopeng yang satu ini tiba-tiba berlutut di hadapan Jen Hal itu dikarenakan si Algojo telah terhipnotis karena mencium aroma dari tubuh Jen Yang mana sebelumnya ia melumuri tubuhnya dengan minyak wangi buatannya Jen kemudian mengibaskan sapu tangannya yang telah diteteskan oleh para pemiliknya sendiri Alhasil hal tersebut membuat orang-orang yang berada di sekitarnya mulai terbuai dan seakan terhipnotis Di mana mereka semua dengan segera melakukan hal ritual seperti pelemasan sendis-sendis secara massal Di mana hal tersebut terlihat seperti tempukan daging kering dan basah Oleh karena aroma yang luar biasa dan epik membuat Bapak Anto ayah dari Lora Seakan tak berdaya ketika berhadapan dengan Jen Setelah hari di mana kejadian tersebut berakhir Pemuda ini yang sebelumnya memberikan laporan kepada petugas secara resmi ditetapkan sebagai tersangka Dan menjalani hukuman Dengan tuduhan yang diindikasikan seperti Salah tangkap, salah orang, dan salah hukum Jen yang masih memiliki parfum maha dasyatnya memilih untuk kembali ke tempat asalnya daripada mengejar kekuasaan Karena menurutnya parfum itu tidak mungkin dapat mengubah dirinya untuk bisa dicintai ataupun mencintai seperti orang lain Sampailah di mana Jen berada di kota Paris tepatnya di sebuah pasar ikan Jen lalu menuangkan semua parfum miliknya ke tubuhnya sendiri Di mana hal tersebut menarik perhatian orang-orang yang membuat mereka berubah menjadi kanibal Dan tempat ini adalah awal dan juga akhir dari kehidupan Jen serta akhir dari film yang saya rangkum Tamat Ending yang sangat-sangat-sangat-sangat mewangikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!